Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 akan membahas sebagian dari hasil makalah kami yaitu Gross Profit Margin PT. Semen Indonesia TBK tahun 2019 dan 2020 Selanjutnya, anggota-anggota dari kelompok 2 yaitu 1. Inasha Nur Aisah 2. Miadadiyani Kosasi 3. Pipindro Anissa 4. Sophia Ramadanti dan yang terakhir ada Siti Mahbubah PT. Semen Indonesia TBK sebelumnya bernama PT. Semen Gresik TBK dirismikan pada tanggal 7 Agustus 1957 di Gresik merupakan perusahaan semen negara yang telah mendukung pembangunan nasional dari masa kemerdekaan hingga saat ini Pada tahun 1991, perseroan ini menjadi perusahaan milik negara pertama yang tercatat di Bursa Epek Indonesia dengan kode emiten SMGR Gross Profit Margin Gross Profit Margin berfungsi untuk mengukur efisiensi penggunaan bahan baku dan tenaga kerja yang bertugas memproduksi atau menjual barang di suatu perusahaan Gross Profit Margin ini menjadi tolak ukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memproduksi dan menghasilkan laba Ada pun rumus untuk mengetahui GPM ini menurut Kasmir dalam buku analisis laporan keuangan di halaman 234 yaitu GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan x 100% Berikut kami tampilkan data penjualan dan laba kotor perusahaan di tahun 2019 dan 2020 Pendapatan mengalami penurunan sebesar 12,87% Sedangkan laba kotor mengalami penurunan sebesar 8,62% Maka perhitungan Gross Profit Margin untuk PT Semen Indonesia tahun 2019 adalah laba kotor 12.713.983.000.000 dibagi pendapatan 40.368.107.000.000 x 100% sama dengan 31,49% Sedangkan di tahun 2020 laba kotor 11.617.101.000.000 dibagi pendapatan 35.171.688.000.000 x 100% sama dengan 33,02% GPM PT Semen Indonesia mengalami peningkatan 1,53% yang tentunya menjadi kabar bagus untuk kondisi keuangan di perusahaan Berikut kami jabarkan analisis-analisis menyangkut Gross Profit Margin perusahaan di tahun 2020 Ada beberapa kebijakan, efisiensi, serta naik turunnya selama 2020 Yaitu ada di pendapatan, operational excellence, biaya bahan baku, biaya energi, serta beban pabrikasi lainnya Yang pertama adalah di pendapatan Penurunan pendapatan ini sendiri selain karena dipengaruhi COVID-19 Juga karena musim hujan pada kuartal 4 2020 dan nebur panjang akhir tahun Penurunan sebesar 12,87% juga disebabkan karena turunnya permintaan akan produk bahan bangunan Dengan beberapa proyek strategis nasional mengalami penundaan akibat kebijakan relokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Kedua, beban pokok pendapatan Jumlah beban pokok pendapatan perseroan tahun 2020 turun sebesar 14,82% dari tahun sebelumnya Penurunan ini selain karena turunnya polumo produksi sebagai akibat dari turunnya permintaan dalam negeri terhadap produk semen dan bahan bangunan Juga merupakan hasil dari efisiensi dan inisiatif operational excellence yang dilakukan perseroan Yang ketiga, biaya bahan baku Biaya bahan baku di tahun 2020 adalah Rp1.628 miliar Turun 13,13% dari tahun 2019 sebesar Rp1.874 miliar Penurunan ini sejalan dengan penurunan polumo produksi perseroan Dan didukung oleh beberapa inisiatif pengelolaan bahan baku Di antaranya, optimisasi dari perolehan bahan baku dari sumber yang paling efisien Pemakaian material dan komposisi yang paling efisien Pemanfaatan recycle material Dan yang terakhir, penggunaan limbah dari industri lain Keempat, biaya energi Penurunan 13,09% sejalan dengan penurunan polumo produksi Dan biaya energi per ton penjualan karena penurunan harga batu bara Yang terakhir, beban pabrikasi lainnya Beban pabrikasi lainnya mengalami penurunan sebesar 26,31% Biaya yang termasuk ke dalam beban pabrikasi lainnya Antara lain adalah biaya distribusi, biaya kemasan, biaya pemeliharaan, biaya umum dan administrasi, biaya pajak dan asuransi, serta lain-lain Penurunan beban pabrikasi lainnya disamping dipengaruhi oleh penurunan polumo produksi dan penjualan Terutama berasal dari penurunan biaya distribusi berasal dari sinergi dan integrasi supply chain management Pasca akuisisi PT Solusi Bangun Indonesia TBK Serta penerapan inisiatif cost transformation Untuk laba bruto, pada akhir tahun 2020 Laba bruto perserawan tercatat sebesar 11.617 miliar Menurun 8,63% dibandingkan tahun sebelumnya 12.714 miliar Meskipun persentase gross profit margin dari PT Semen Indonesia merupakan urutan kedua yang terbesar di tahun 2020 Hanya di bawah Semen Batu Raja akan tetapi tingkat pertumbuhannya positif atau mengalami kenaikan dari tahun 2019 Berbeda dengan Semen Batu Raja yang malah mengalami penurunan Selain dari sisi persentase di tahun 2020 Tingkat pertumbuhan gross profit margin PT Semen Indonesia mengalami kenaikan 1,53% Dan berada di urutan ketiga di bawah perusahaan solusi bangunan Indonesia sebesar 6,14% Dan perusahaan waskita beton prikas sebesar 7,11% PT Semen Indonesia TBK sudah menunjukkan hasil yang terbaik di antara perusahaan-perusahaan di subsektor semen lainnya Meskipun GPM perusahaan Semen Batu Raja lebih tinggi dari Semen Indonesia Namun GPMnya mengalami penurunan dari tahun 2019 Kemudian pertumbuhan GPM perusahaan solusi bangunan Indonesia dan perusahaan waskita beton prikas lebih tinggi Namun persentase GPM di tahun 2020 lebih rendah dari PT Semen Indonesia Kenaikan rasio GPM PT Semen Indonesia selain karena beberapa kebijakan yang diambil perserohan Juga karena tingkat penurunan laba kotor lebih rendah dibandingkan tingkat penurunan pendapatan Ketika pendapatan mengalami penurunan sebesar 12,87% Di sisi lain laba bruto hanya mengalami penurunan sebesar 8,62% 4,25% lebih rendah Penurunan laba kotor bisa dicegah agar tidak terlalu turun jauh Karena pihak perusahaan berusaha untuk menekan beban pokok pendapatan selama 2020 Yang juga turun sebesar 14,82% Sekian pemaparan dari kami Salah hilap mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh